Mengenai judul atau tema kita malam ini, Yesus merangkul, Yesus menjadi sahabat bagi orang-orang yang bertobat. Tetapi terlepas dari itu, mari kita lihat sejenak apa sih bacaan hari ini. Jadi satu situasi, Jemaat Laudokia tidak panas dan tidak dingin, suam-suam kuku. Artinya apa? Orang ini tidak terlalu jelas dan tidak terlalu tegas bersikap terhadap ajaran kristiani. Yang dalam hal ini disampaikan oleh Paulus. Maka Yesus dalam hal ini melalui wahyu, menyebut dirinya sebagai amin, yang merujuk adalah saksi kebenaran. Memberi nasihat dan memberi peringatan selebih-lebih dahulu. Peringatannya adalah, aku akan memuntahkan kalian. Kenapa dimuntahkan? Dimuntahkan di sini adalah ditolak. Nah, mari kita lihat kenapa mereka ditolak. Kalau dalam bacaan tadi, mereka merasa bahwa sudah kaya, sudah cukup. Ini adalah satu sikap, kalau menurut saya adalah suatu kesombongan rohani yang luar biasa. Kesombongan rohani ini menegasi peran Tuhan. Tidak perlu lagi Tuhan. Untuk apa? Sudah lengkap semuanya, sudah berjalan dengan baik. Sesuai dengan standar, sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi, tidak bersesuaian, atau bertentangan, atau masih kurang. Kalau standarnya adalah standar Kristus. Disitulah mereka dikatakan suam-suam kuku. Dalam budaya kita nias mungkin, bagus kalau kita analogikan dengan Jadi, tidak perlu diubah. Sehingga, orang model-model begini, tidak pernah bisa membuka matanya. Tidak pernah bisa melihat sudut pandang yang lain. Dan tidak pernah melihat perkembangan. Nah, inilah kurang lebih situasinya. Maka, pada situasi demikian, diberi nasihat. Aku akan memuntahkan kamu. Artinya, engkau tidak pantas. Engkau saya tolak. Kenapa? Karena standar yang dipakai, bukan standar yang kamu pakai itu. Standar yang pengujian, bukan standar yang seperti kalian lakukan selama ini. Tetapi, ada kebenaran-kebenaran lain. Dan ada kebenaran yang sungguh-sungguh menjadi inti dari pewartaan Kristus. Maka, nasihatnya ada tiga. Pertama, karena mereka mengandalkan kekayaan nokayon da'aga. Lalu memberi nasihat. Belilah emas murni daripadaku. Tapi bukan emas murni yang lain. Pertanyaannya adalah, emas murni model apa? Ternyata emas murni yang dimaksudkan adalah kehidupan Kristiani yang sudah dimurnikan. Jadi ada kehidupan, tetapi belum dimurnikan, belum diuji, belum dilepaskan kotoran-kotorannya. Masih nempel kotoran-kotorannya. Itu belum menjadi standar. Tetapi standar kehidupan Kristiani adalah kehidupan yang intinya sudah teruji kemurniannya, totalitasnya kepada Kristus. Jadi itu yang harus diganti. Kekayaan selama ini adalah kekayaan yang mungkin sifatnya duniawi. Harato baheda. Mereka mengandalkan haratonya, hartanya, kekayaannya. Tetapi kekayaan yang murni, kekayaan yang benar dalam pandangan ini adalah cara hidup Kristiani yang sudah dimurnikan oleh Kristus itu sendiri. Lalu apa yang kedua yang harus mereka ganti adalah pakaian putih. Belilah pakaian putih. Apa itu nukasafusi? Nukasafusi di sini adalah simbol dari, maaf kalau saya pakai bahasa ketelanjangan di hadapan Allah. Leshadei zitolatabini efenalowalangi. Ta'oroma'e, hadiyah iya. Ta'oroma'e, apa adanya kita. Sedangkan pakaian-pakaian yang biasa, mulai dari pakaian sederhana sampai pakaian pesta, pada umumnya adalah menutupi kelemahan-kelemahan kita. Kan seperti sekarang, ada orang yang mau menutupi bahwa berat badannya melebihi dari normal. Maka dibuat model baju yang bagus sehingga kelihatannya bagus. Tetapi itu kamuflase semacam topeng. Maka nasihatnya adalah ganti pakaiannya, bukan pakaian kemewahan, bukan pakaian untuk menutupi kelemahan, tetapi justru pakaian di mana kita menjadi sempurna di hadapan Kristus, kesempurnaan di dalam Kristus. Seperti apa kesempurnaan dalam Kristus? Bahasa saya adalah telanjang di hadapan Allah. Tidak ada. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Ya Tuhan. Ada lagu itu ya. Selidiki aku. Jadi kita mengundang Kristusnya yang menyelidiki hati kita sampai sampah-sampahnya, noda-nodanya, kebohongannya, tipu muslihatnya, dan iri hatinya atau apapun yang secara halus dibungkus, itu harus dilepas semuanya. Itu namanya memakai pakaian putih. Nomor tiga, dinasihatkan supaya melumasi mata dengan minyak. Kalau kita ingat dalam tradisi kita, minyak itu adalah semacam laobah keda fumbayu ini, pentahbisan. Dithahbiskan dia, dikuduskan dia. Jadi matanya harus dikuduskan. Ternyata yang dimaksud di sini adalah memberi peran kepada roh kudus. Izinkan roh kudus menuntun, membimbing. Bukankah roh kudus itu adalah hikmat yang mengarahkan kita dan menunjuk jalan, menuju kepada kebenaran-kebenaran Allah. Jadi jangan silau mata kita, atau jangan tertutupi mata kita, sehingga kita tidak melihat kebenaran-kebenaran Allah. Disitulah perlu dikuduskan dia. Jadi tidak melenceng dia. Dan tidak tertutup bagi dia kebenaran-kebenaran itu. Jadi saya ulangi, nasihatnya ada tiga. Emas murni adalah kehidupan kristian yang murni, bukan kehidupan kristian yang biasa-biasa saja. Pakaian putih adalah supaya kita terbuka, dan dalam tanda petik telanjang dihadapan Allah, dan kemudian memberi peran roh kudus agar memuduskan kita. minyak, supaya mata kita dilumasi dengan minyak. Jadi inilah cara bertobat, beralih dari suam-suam kuku menjadi panas. Panas dalam arti sini adalah sikap yang tegas mengikuti Kristus. Oke, inilah kurang lebih bacaannya. Tetapi pertanyaan saya adalah, bagaimana caranya supaya orang itu mau bertobat? Apalagi kalau orang itu sudah merasa diri benar. Sudah merasa diri sudah tahu. Sudah merasa diri memiliki segalanya. Dia tidak perlu dinasehati. Bahkan dia pada umumnya menasihati. Merasa dia yang harus memberikan petunjuk. Sudara dan sudari, dalam budaya kita, dan juga di mana kita berada pada saat ini pun, akan ketemu sikap-sikap yang demikian. Apa itu? Tujuan kita adalah mau menasihati orang, atau mau mengajak orang berubah, atau berbuat baik, atau meninggalkan hal-hal buruk, kebiasaan-kebiasaan buruk dalam dirinya. Itu tujuan kita murni dan bagus. Tetapi pada umumnya kita kecewa, kita marah, bahkan gagal membuat atau mengajak orang tersebut menjadi baik. Kenapa? Karena cara kita menasihati yang keliru. Cara menasihati yang benar adalah bukan mengadili. Mengadili itu adalah menentukan kamu salah, kamu berdosa, kamu tidak ada apa-apanya, mengadili orang tersebut bahwa dia orang yang berdosa, orang yang bersalah. Siapapun yang dituduh-tuduh berdosa, atau yang disalah-salahkan, walaupun dia tahu dia salah, dia tidak simpatik atas nasihat kita. Kenapa? Orang lain pun sudah mengadili dia. Kenapa datang lagi untuk mengadili dia? Lalu, tidak berguna lagi nasihat kita, walaupun tujuan kita. Baik. Tetapi cara kita menasihati dia, kita datang sebagai maaf, sebagai polisi yang menangkap, mencari kesalahannya, atau sebagai hakim yang menentukan benar dan salah. Dan ini tidak menjadi nasihat yang efektif. Lalu, kalau begitu, bagaimana cara menasihati orang yang berdosa? Pertama, jadilah saudara baginya. Saudara dalam arti, menerima dia, mengasihi dia, apa adanya. Terimalah orang yang salah itu sebagai saudara. Bukan berarti setuju dengan perbuatannya, kesalahannya. Tetapi, orang bersalah, orang benar, sama-sama bisa kita cintai, bisa kita hargai, apa adanya dia. Dan siapapun yang dihargai, siapapun yang merasa diterima, siapapun yang merasa dicintai, pasti merasa aman. Dan dia itu merasa itu adalah saudaraku. Ini sikap yang pertama. Lalu yang nomor dua adalah, mengajak orang lain, dalam hal ini, orang yang berdosa, dengan memakai kacamata atau sudut pandang lain. Itu tadi perlu yang disebut dengan menguduskan mata itu, atau meminyaki mata. Melihat sesuatu dengan kacamata lain. Yang paling real itu sekarang, dinias. Tentang bubu. dalam perkawinan. Kalau orang-orang tua kita, tokoh-tokoh adat, kita katakan, ayo mari kita melihat sesuatu yang baru dalam bebedi nias. Karena banyak mengajak kita menjadikan masyarakat nias miskin, menderita, tidak bisa sekolah, dan lain sebagainya. Pasti saudara-saudara kita di sana, karena tidak melihat dari kacamata lain, mengatakan, tidak, itu tidak bagus, karena ini noto ele bahama. Sudah cukup, tidak perlu dirubah. Ini bahaya. Lalu mulai ada ancaman-ancaman. Bafatagi dua, atau fatagi gaweda, dan lain sebagainya. Macam-macam lah ancaman-ancaman itu. Coba bayangkan sikap orang Kristiani seperti demikian. Ratusan tahun sudah mengenal Kristus, tapi masih mempercayai hal-hal demikian. ini sia-sia pewartaan. Karena kenapa? Tidak mampu melihat dari sudut pandang yang lain. Maka tugas kita menjadi saudara bagi dia adalah mengajak dia melihat sesuatu atau melihat dirinya dalam kacamata yang baru. Tentu saja kacamata yang dimaksud di sini adalah kacamata terang iman. Kacamata Kristus. Jadi melihat pengalaman hidup yang sudah kita jalani itu dalam kacamata iman kita pada Kristus. lalu nomor tiga adalah lawa bakheda mamaha eduma-duma mango'u taro mali. Artinya kita boleh memberikan nasihat yang bagus-bagus. Tetapi kita juga harus ikut memberikan contoh yang real dan nyata. Sehingga orang lain bisa melihat ada sesuatu impak kepada orang lain dari apa yang kita lakukan. Ada sesuatu yang dirasakan oh itu bagus. Oh itu benar. Karena dia sudah praktekan dan sudah nyata dalam dirinya. Salah satu kecenderungan otak manusia adalah mana yang baik dan mana yang menyenangkan atau mana yang menguntungkan bagi dia. Otak akan bekerja keras untuk mewujudkan itu. Tetapi kalau orang lain tidak melihat keuntungan dari apa yang kita nasihatkan ini ada efek baiknya atau apa keuntungannya bagi dirinya tidak ada gunanya. Maka untuk menjadi saudara bagi orang lain dalam hal ini kita ajak dia melihat apa yang sudah kita lakukan. Jadi artinya kita buktikan dulu teori kita nasihat kita itu kita lakukan lalu kita praktekkan dari situ baru kita mengatakan begini loh caranya bertobat begini loh caranya untuk mengubah hidup begini loh caranya begini loh caranya karena saya sudah mempraktekkan. Nah keangkuhan-keangkuhan rohani ketika kita mau merangkul orang berdosa maaf saya mau mengatakan jarang atau orang lupa bahwa dia harus menjadi saudara bagi para pendosa itu. Bukan menjadi pengadil menjadi polisi menjadi hakim yang menyalah-nyalahkan kamu salah kamu salah ya ini ini yang keliru maka kalau dikatakan Yesus merangkul orang yang bertobat Yesus merangkul artinya dia tetap mencintai dan mengarahkan mereka dengan memberi teladan dengan memberikan contoh sehingga orang itu betul-betul mengambil suatu keputusan baru ya saya harus berubah. Saudara-saudari yang terkasih rasanya ini yang menjadi menarik dalam kehidupan kita dalam bulan kitab suci ini bagaimana kita juga berani merangkul orang-orang yang dalam tanda petik berdosa dosa disini tidak harus membunuh kebiasaan-kebiasaan buruk itu juga adalah dosa karena dia tidak pernah mau berubah bagaimana kita menunjukkan kepada saudara kita tidak usah yang jauh-jauh anggota keluarga anggota keluarga kita selalu falelele contoh sederhana itu falele itu memakai kata-kata kasar atau kebiasaan-kebiasaan buruk lain misalnya dalam rumah tangga kalau di apa namanya diajak bicara atau diminta sesuatu untuk melakukan sesuatu biasanya ini pada anak belum apa-apa sudah langsung tidak mau tidak menolak belum apa-apa belum mengerti apa yang diperintahkan tidak mau tidak mau ini orang-orang seperti ini dalam kacamata pertobatan ini perlu bertobat kenapa dia tidak memberikan kesempatan pada dirinya menyimak apa berita atau apa perintah atau apa informasi yang disampaikan oleh orang lain menutup diri ini perlu bertobatan perlu orang-orang model begini ini yang paling-paling sederhana tidak harus membunuh orang baru bertobat tidak kebiasaan kebiasaan buruk di dalam rumah tangga banyak kecenderungan bercerita itu dimana-mana dan siapapun asik apalagi menceritakan keburukan orang lain gosip dan cerita itu supaya lebih menarik ditambah-tambahkan dalam sudut pandang kita sehingga semakin enak semakin mendatangkan hiburan dan lain sebagainya sehingga ceritanya menjadi panjang harusnya bisa dibicarakan setengah jam bisa berjam-jam karena itu ditambah-tambah menggosipkan orang lain dan ini kebiasaan menjadi sumber informasi dimana-mana padahal yang diceritakannya adalah kebohongan bahkan cenderung menjatuhkan orang bahkan cenderung menghina orang orang model begini perlu bertobat perlu bagaimana mengajak mereka bertobat harus kita ajak mereka melihat dari sudut pandang yang lain ada tiga hal tadi itu apakah itu cocok dengan kehidupan orang-orang kristiani apakah itu benar di hadapan Allah membicarakan orang di belakang misalnya apakah itu anda tidak merasa bersalah apakah anda tidak menyadari peran roh kudus itu membicarakan orang dan lain sebagainya jadi menurut saya bagus dalam bacaan ini kita diingatkan kembali untuk merangkul orang berdosa dengan cara yang bijak dengan cara juga kristiani saya akhiri dengan cara kristiani di teks lain dikatakan sampaikanlah kepada saudaramu dalam bahasa kasih boleh marah kepada orang lain boleh tetapi jangan membenci dia boleh tidak setuju dengan orang lain boleh tetapi jangan membenci itulah bahasa kasih sampaikan sesuatu entah berupa teguran yang keras tetapi tidak berkurang kasih sayang perhatian dan cinta kepada orang lain inilah cara kristiani inilah kurang lebih pokok-pokok pikiran dalam bacaan kita hari ini yang mengajak kita bagaimana bersahabat bagaimana merangkul orang supaya nyaman untuk sesegera mungkin bertobat yahoo salam selamat selamat